Asip Ali Bore, orang India yang lamarannya ditolak masih di Indonesia, mau menunggu sampai mati. Asip Ali Bore, seorang pria India yang viral karena jauh-jauh datang mau melamar namun ditolak ternyata masih di Indonesia. Orang India itu ternyata begitu cinta pada Syarifah Harunisa, gadis wajah Sulawesi Selatan. Bahkan Asip Ali Bore mau menunggu Syarifah Harunisa sampai mati. Hal ini terungkap oleh Akash Elahi saat hadir bersama Asip Ali Bore dalam satu program yang tayang di TransTV pada Jumat, 24 Februari 2023. Dari acara itulah terungkap bahwa Asip yang telah menempuh perjalanan panjang dari Utar Pradesh, India masih berharap bisa bersanding di pelaminan bersama Syarifah. Orang India itu ternyata masih ada di Indonesia. Asip Ali Bore baru akan pulang ke India pada 23 Maret 2023. Diketahui, Asip telah mengantongi tiket penerbangan pulang ke India pada tanggal tersebut. Ia masih memiliki waktu 20-an hari lagi untuk bisa mendapatkan restu dari keluarga Syarifah. Asip bercerita bahwa dirinya masih mencintai Syarifah dan berharap bisa menikahinya. Sebab, Asip telah mengurus segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat menikahi Syarifah di India. Terlebih, ianya sampai membatalkan kontrak kerja dengan perusahaan Arab Saudi hingga membayar denda 12 juta rupiah agar dapat bertemu dengan Syarifah dan berharap bisa menikahinya. Hal itu diceritakan Asip yang kemudian diterjemahkan oleh Akash El-Lahi dalam satu program yang tayang di TransTV pada Jumat 24 Februari 2023. Jadi, dia, Asip, masih mau lihat. Karena dia merasa, oh dia, Syarifah, masih dia sayang. Ia jadi dia tunggu. Katanya sampai mati dia tunggu, ujar Akash. Bahkan Ali memperlihatkan sejumlah barang-barang hantaran, seserahan yang telah dipersiapkannya dari India untuk diserahkan kepada Syarifah pada saat pernikahan. Asip bercerita bahwa sebelum memutuskan ke Indonesia, dirinya sudah berulang kali bertanya kepada Syarifah tentang keserisuannya. Kalau kamu mau nikah baru saya beli tiket, pesawat. Karena jangan sia-siakan uang saya, ujar Asip yang diterjemahkan Aksah. Aksah mengaku sempat membaca isi pesan WhatsApp keduanya, di mana Syarifah mengatakan bahwa Asip harus datang pada tanggal 13 atau 14 Februari untuk melangsungkan pernikahan. Saya baca cetwanya sendiri, dia bilang kalau kamu datang tanggal 13, 14 kita nikah, hari kamu datang besoknya kita nikah di Kawa, ucapnya. Karena itu, Asip langsung bergegas mengurus segala dokumen dan persyaratan yang diperlukan seperti surat izin orang tua dan surat keterangan belum menikah dari pemerintah India. Bahkan Asip sampai memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan Arab Saudi dan membayar denda pembatalan sebesar 3.000 rial, 12,2 juta. Karena disuruh buru-buru, dia, Asip, yang sudah kontrak kerja di Arab Saudi, dia cancel semua. Sampai bayar 3.000 rial, kata Aksah.